Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Januar Safari Di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia Oke teman-teman semua channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua Yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing Dan pengecatan kendaraan bermotor Jika kalian suka dengan video saya Kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini Agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya Oke Oke teman-teman semua Jadi di garapan saya kali ini adalah plat sepeda motor Jadi ini rencananya Saya akan beri karbon WTP Terus nanti karbon WTPnya itu akan saya gelapkan Jadi biarpun nanti ini ada tekstur karbonnya Plat ini tapi tetap terlihat Agak gelap atau terlihat hitam warnanya Oke teman-teman Pengacatan sudah selesai Jadi saya rasa barangnya pun sudah kering Jadi kita langsung ke proses penculupan Nah untuk proses penculupan pada plat motor ini Teman-teman bisa dari sudut mana saja Yang penting plat yang kita masukkan ini awalnya miring Karena tujuannya agar di bagian angka atau huruf itu biasanya ada yang melekuk ke dalam Kemiringan itu supaya bisa menghindari di bagian yang di angka atau huruf yang dia melekuk ke dalam itu tidak mengundang udara Supaya hasilnya nanti tidak bolong-bolong di bagian situ Karena juga saya pernah mengalami saat melakukan proses penculupan barang ini Setelah kemiringannya itu artinya tidak terlalu miring Ternyata itu bisa mengundang gelembung di bagian angka-angka yang melekuk ke dalam Maka Untuk proses penculupan plat ini Dia harus miring Miringnya seperti apa? Ya seperti yang ada di video ini Walaupun nanti itu filmnya itu kita ampar sudah bagus Tapi kalau kemiringannya kurang itu akan mengundang udara di lekuk-lekuk angka atau huruf yang ada di plat ini Oke teman-teman jadi ini bagian kita melakukan penggelapan pada motif karbonnya Dan ini lapis pertama Dan dilanjut lapis kedua Jadi ini dilapis keduanya Untuk jedanya itu 10 menit Dan yang ini adalah lapisan ketiga Jedanya tetap 10 menit per lapisnya Oke teman-teman jadi disini setelah kita melakukan proses penggelapan Jadi kita pasang angkanya setelah itu kita lakukan proses penggeliran Untuk proses penggelapannya itu saya tidak menggunakan clear ya Saya hanya menggunakan cat dan thinner saja Tinernya thinner PU Untuk catnya saya pakai cat NC Perbandingannya 1 banding 6 Oke teman-teman Setelah finishing selesai 24 jam berlalu Jadi inilah hasilnya Disini teman-teman bisa lihat Untuk tekstur karbonnya Dia tetap kelihatan Tapi plat nomor polisinya tetap terlihat hitam Jadi seperti inilah hasilnya Ya lumayan lah Oke teman-teman video saya cukup sampai disini dulu Sampai jumpa kita di video saya yang selanjutnya Bagi teman-teman yang belum gabung Caranya gampang Tinggal gabung aja Seperti biasa lah Tinggal arahkan jempol kalian ke tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu bisa mendapat informasi terbaru dari channel saya Oke teman-teman Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton